Kita keserotan lain, saudara, pengacara tersangka penodaan agama Muhammad Kece menyebut kliennya sedang mengalami masalah kesehatan. Tim pengacara mengajukan permintaan perawatan medis untuk Muhammad Kece. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Muhammad Kece, Herbert Aritona. Tim kuasa hukum mengatakan Muhammad Kece menderita penyakit gula tinggi. Muhammad Kece pun berharap bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit, baik di rumah sakit Polri maupun rumah sakit lainnya. Secara lisan ke penyidik, saya sudah ajukan permohonan untuk kondisi dan kesehatan Muhammad Kece diperiksa di rumah sakit Polri. Menurut rencana, besok pagi saya datangi kembali baris krim Polri untuk antar surat permohonan tersebut. Kata kuasa hukum tersangka penodaan agama Muhammad Kece, Herbert Aritona, kepada Kompas TV. Sementara itu, saudara, tersangka penodaan agama yang lain, Yahya Waloni, yang sudah tiga hari mendapat perawatan di rumah sakit Polri, kini telah membaik. Tim medis menyebut Yahya Waloni tengah dalam pemulihan terkait penyakit jantung yang ia alami. Kondisinya sekarang relatif membaik setelah dirawat tiga hari ini di ruang perawatan tahanan proses pemulihan. Ungkap Kabit Perawatan Medik dan Perawatan RS Polri, Kompos Yayo Witarto, kepada Kompas TV. Kita langsung pantau, saudara, penanganan terkini terhadap dua tersangka penodaan agama. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Imran Fadilah, di rumah sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta. Selamat petang, Imran. Dua tersangka penodaan agama, ada Muhammad Kece dan juga Yahya Waloni, minta dirawat di rumah sakit karena mengeluh sakit. Apa penanganannya saat ini? Yang pertama, Astrid dan juga saudara kita bicara mengenai tersangka kasus penodaan agama, tersangka kasus dugaan penodaan agama, yaitu Muhammad Kece. Tadi kami coba menghubungi pengacara dari Muhammad Kece yang bernama Herbert Aritonang, kemudian yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa pihaknya berserta dengan keluarga besar dari Muhammad Kece sebenarnya sudah berulang kali menyampaikan permohonan untuk setidaknya dapat mengunjungi Muhammad Kece di Baris Krimabes Polri. Namun, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Herbert Aritonang selaku salah satu tim pengacara dari Muhammad Kece, pihak Baris Krimabes Polri belum memberikan izin Muhammad Kece untuk dapat dikunjungi karena arasan isolasi selama tujuh hari sejak penangkapan yang dilakukan terhadap Muhammad Kece. Kemudian, ada juga rekaman video, rekaman suara atau rekaman audio tadi yang disampaikan yang dikirimkan melalui WhatsApp kepada kami oleh pengacara Muhammad Kece, yaitu Herbert Aritonang yang menyatakan bahwa jika memang tidak bisa dikunjungi, setidaknya pihak pengacara maupun keluarga ingin memohon untuk dapat berkomunikasi melalui sambungan video call. Namun, hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Herbert Aritonang, hingga saat ini belum mendapatkan izin juga dari pihak Baris Krimabes Polri. Nah, hal itulah yang sebenarnya dipertanyakan baik oleh pihak keluarga maupun pihak pengacara dari Muhammad Kece karena jika memang tidak dapat dikunjungi karena alasan harus menjalankan isolasi selama tujuh hari, seharusnya bisa diizinkan untuk berkomunikasi setidaknya melalui sambungan video call. Kemudian, ada juga permohonan dari pihak keluarga dan pihak pengacara agar Muhammad Kece setidaknya diperiksa atau menjalani pemeriksaan di rumah sakit Polri ataupun rumah sakit-rumah sakit terujukan ke lainnya. Karena sebelumnya, Muhammad Kece berdasarkan pernyataan dari Herbert Aritonang mengalami atau menderita penyakit diabetes yang dinilai juga berpotensi dalam penularan COVID-19. Namun, hingga saat ini, tadi sore tadi, sekitar 15 menit yang lalu disampaikan oleh Herbert Aritonang selaku pengacara dari Muhammad Kece, belum juga ada jawaban atau izin dari Baras Kerimabes Polri untuk Muhammad Kece mendapatkan pemeriksaan terkait penyakit yang dideritanya. Rencananya, besok hari Senin akan kembali disampaikan permohonan oleh pihak pengacara dan juga keluarga untuk Muhammad Kece dapat diperiksa tidaknya di rumah sakit Polri maupun di rumah sakit terujukan lainnya. Muhammad Kece ini sebenarnya sudah ada ratusan video yang diunggah ke Youtube sejak Juli tahun lalu. Namun, baru tanggal 21 Agustus 2018, Muhammad Kece dilaporkan ke Baras Kerimabes Polri kemudian setelah diperiksa begitu, dimintai keterangan pihak-pihak yang melaporkan akhirnya Muhammad Kece diputuskan untuk ditangkap 3 hari kemudian di tanggal 24 Agustus 2021. Nah, informasi yang terbaru yang kami dapatkan adalah dari Baras Kerimabes Polri akan tetap melanjutkan kasus yang saat ini menjerat Muhammad Kece dan informasinya tidak akan selesai secara damai atau restoratif justice begitu, Astrid. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kasus penodaan agama lainnya yang juga menjerat Yahya Waloni. Informasi yang kami dapatkan memang saat ini Yahya Waloni sedang menjalani pemeriksaan di rumah sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur di lokasi yang melaporkan saat ini. Namun memang saat ini kami tidak bisa langsung mengambil gambar ke dalam. Namun tadi kami coba menghubungi dokter yang bersangkutan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pernyataan dan juga mengetahui kondisi kesehatan dari Yahya Waloni. Yakni, Kombes Pol Yayo Witarto selaku Kepala Bidang Perawatan Medik dan Perawatan Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tadi kami coba bertanya kepada yang bersangkutan bagaimana kondisi Yahya Waloni saat ini kemudian apakah sudah direkomendasikan untuk menjalani pemeriksaan kembali dan dikembalikan ke baris Krimabas Polri. Dokter Yayo Witarto menyatakan bahwa saat ini setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 3 hari karena memang masuk di IG di rumah sakit Polri Kramat Jati ini di hari Kamis yang lalu kira-kira pukul 11 malam begitu dan hingga saat ini sudah menjalani perawatan kurang lebih 3 hari kondisinya sudah mulai membaik, sudah dalam masa pemulihan, berada di ruang perawatan tahanan kemudian belum direkomendasikan untuk dapat meninggalkan rumah sakit Polri Kramat Jati dan untuk dapat diperiksa kembali oleh baris Krimabas Polri. Kemudian saat kami tanyakan kapan kemungkinannya Yahya Waloni kemudian kesehatannya sudah membaik, sudah siap untuk meninggalkan rumah sakit Polri kemudian menjalani kasus hukum yang menjerat pihaknya. Namun dokter Yayo Witarto selaku yang menangani yang bersangkutan di rumah sakit Polri menyatakan bahwa jika kesehatannya terus membaik maka pekan depan kemungkinan Yahya Waloni akan dapat meninggalkan rumah sakit Polri untuk dapat diperiksa kembali di baris Krimabas Polri. Astrid. Baik, terima kasih Imran Fadillah, Jurnalis Kompasivi melaporkan langsung dari RS Polri, Jakarta. Baik, terima kasih Imran Fadillah.